Halo teman-teman, kembali lagi kita bahas soal Interlagos Interlude Nah, kenapa saya bahas ini lagi? Karena yang pertama, sudah ada di layar ya Sudah ada di layar kita tuh di bawahnya Real Racing TV Yang kedua, di trackside lagi panas teman-teman ya Lagi panas banget Ya, lagi ada perdebatan teman-teman ya Soal kebijakan gila-gilaan dari developers dari Siling Stout Games ya Soal In-Game Purchase atau Early Access Nah, sebelum kita ke topiknya Kita ngeliat dulu apa yang ada di... Ntar Kita ngeliat dulu apa yang ada di balik ini Ya Interlagos Interlude, Early Access Nah, ini dia Seperti yang saya bilang di beberapa video sebelumnya Interlagos Interlude itu bakal bisa kalian mainin di September 3 Tapi, kalian harus bayar Karena, seperti saya bilang, Early Access Jadi, beberapa orang aja yang bisa mengakses konten ini ya Dan rewardnya ada Formula One Valente Livery-nya 400 gold dan 175 ribu Ini 400 goldnya beneran mokagai nih Jangan-jangan patungan lagi 100 goldnya cuma di event 300 goldnya di Time Trail Competition Saya nggak tahu ya Dan dia Jadilah orang pertama untuk mengendarai Sorry Jadi yang pertama untuk experience Sirkuit Interlagos Interlagos yang legendaris ini Di Sao Paulo Dengan Interlagos Interlude Track Day Event Dan Dapatkan F1 Valente Selesaikan juga Time Trail Challenge Untuk mengunlock Livery Unique Early Access ini dapat dibeli Dapat dibayar Dari September 3 Nah Sekarang kita ke main topic Yang kalau saya boleh jujur teman-teman ya Teman-teman ya Saya bingung Mulai dari mana Karena Panas banget Panas banget tuh batnya Nggak cuma di Trackside doang teman-teman Tapi di Mana Group RRacing 3 Indonesia juga Bahas soal ini Interlagos Interlude ini Saya bingung mau dari mana Saya bahasnya juga Rada gimana gitu ya Jadi Sekali lagi saya mohon maaf Kalau misalnya ada kesalahan ya Dan ya Kita mulai dari Kenapa kok bisa panas Soal Interlagos Interlude ini Jadi Real Racing 3 itu posting Bukan posting Upload Sebuah Video Di Channel Youtube Nari Racing Soal Konten ini teman-teman Interlagos Interlude Dan Percaya tau enggak Banyak komenan pedas Di video itu Seriusan deh Banyak komen-komen pedas Disitu Dan Nggak cuman itu aja Paolo Damiao Selaku admin dari RR3 Trackside Itu Mendukung Hal itu Dengan cara Men-dislike Videonya Memberikan komentar pedas Dan memberikan Real Racing 3 rating Bintang 1 Jadi Ya ini Kalau Saya bilang Ini udah Keterlaluan Banget Teman-teman Karena Ya saya Jujur Saya Mau Dukung Gimana Tapi Ya gimana Bahasnya ya Gue ya Ya begitulah Jadi Si adminnya itu Pengen Ikut Unjuk rasa Istilahnya Istilahnya Demo Tapi Bukan demo Itu loh Ya demo sih Bener Jadi Di video itu Dia memberikan Admin itu Memberikan Dislike Memberikan Dislike Terus Ngasih Komenan pedas Masa Konten Yang ditunggu Orang-orang Begini Gitu kan Harus Bayar Dengan harga 400.000 sekian Gitu kan Terus Real Racing Juga di App Store Sama Play Store Dikasih rating Bintang 1 Gitu kan Itu Gila sih Teman-teman Itu Bener-bener Ini Jujur Pertama kali Ada Jujur Pertama kali Ada Momen Kayak gini Dimana Semua Player itu Mengunjuk Rasa Untuk Real Racing Tolonglah Jangan pakai Early Access Ini Sebenarnya Ada beberapa Pertanyaan lain Teman-teman Soal Interlagos Interlude Ini Soal Konten Ini Yang dimana Pertanyaan ini Mungkin Mas Wakal Bagi kalian Termasuk saya Kenapa Circuit Interlagos itu Tidak Dimasukin Aja Ke 12,6 Sekalian Bareng Sama Formula One 2024 Kenapa Apakah Ada Masalah Di Selama Pembuatannya Atau Belum Selesaikah Gitu Kita Tidak Tidak Apa Yang Terjadi Di Dalam Studio Slingshot Itu Kita Benar Tidak Tau Kita Cuma Berimajinasi Ternyata Beginilah Gitu Dan Sebenarnya Disini Sudah Jadi Perfect Banget Dan Sudah Jadi Cantik Banget Tapi Kenapa Enggak Dirilis Di 12,6 Malah Ditundas Sampai 12,7 Gitu Loh Kan Kalau Misalnya Circuit Sao Paulo Ini Dimasukin Ke 12,6 Gak Ada Demo Demo Begini Lagi Ya Enggak Kalau Ya Gimana Ya Saya Mau Dukung Tapi Gimana Saya Ngomongnya Ya Seperti Itulah Teman Teman Saya Gak Bisa Bahas Terlalu Banyak Soal Ginian Terserah Yang Mau Dukung Enggak Yang Penting Saya Adalah Orang Yang Senantiasa Menunggu Be Patience Untuk 12,7 Saya Gak Tertarik Sama Sekali Yang Namanya Early Access Saya Lagian Gak Punya Duit Jadi Kurang Lebih Kita Harus Nunggu Di 12,7 Dan Percaya Atau Enggak Teman Teman Ini Barusan Saya Dapat Info Dari Trackside Dan ME7 ME7 Teman Teman Tau Kan ME7 Itu Dia Adalah Content Creator Racing 3 Yang Sangat Sepul Banget Itu Dia Dikritik Sama Paulo Damiao Karena Dia Ikut Komunitas Jaitu Kenapa ME7 Juga Ikutan Apa Namanya Dukung Early Access Itu Justru Kalau Misalkan ME7 Itu Posting Event Interlagos Interlude Ini Justru Malah Dapat Komenan Pedas Dan Cita Rasa ME7 Itu Hilang Gara Gara Komenan Pedas ME7 Harusnya Dukung Ini Gini Gini Gitu Ya Gimana Lagi Seperti Saya Bilang Tadi Terserah Kaya Mau Dukung Pongga Saya Hanya Player Biasa Yang Dukung Hal Positif Negatif Saya Hindarkan Hal Negatif Saya Tinggalkan Saya Fokus Ke Hal Yang Positif Misalkan Saya Dapat Mobil Ini Teman 911 GT3 Terus Saya Sudah Nge Komplit Apa Nih Nah Komplit Ini Nah Di Sisi Lain Teman Teman Selain Panas Panas Soal Content Early Access Itu Ada Satu Hal Satu Bug Yang Belum Dibenerin Yaitu Flashback Events Ini Masih Ngebug Teman Teman Harusnya Hari Ini Track Demon Zsp1 Tapi Kok Masih Begini Gitu Kan Kayak Kenapa Gitu Mereka Sibuk Apa Gitu Sibuk Kenapa Huayra Royal Juga Ini Dari Sebelum Saya Kuliah Ini Teman Teman Sumpah Ini Sebelum Saya Kuliah Teman Teman Sudah Begini Sudah Sebulan Benar Sudah Sudah Informasi Lagi Katanya Yang iOS Sudah Dibenerin Tapi Hello Yang Android Belum Coi Yang Android Belum Dan Ya Gimana Ya Ya Sudah Dek Gitu Kan Ya Mungkin Semoga Semoga Sling slot games Semoga gak ada kejadian Kayak gini lagi Ada akses banyak kritikan pedes Terus Bug yang belum dibenerin Yang mengganggu Apa namanya Walkthrough kita Di round ini Tolong Bugnya dibenerin dulu sebelum lanjutin Oke Sampai sini dulu Sekali lagi teman-temannya Mohon maaf kalau ada kesalahan Atau Omongan saya yang Rada ngaco ini Rada gak jelas karena emang Saya bingung mau bahas apa gitu Ya Sekali lagi saya mohon maaf banget Kalau saya ngomongnya ngaco Dan kita ketemu lagi di Video berikutnya Dadah